Intro Seorang gadis ABG berusia 16 tahun di kota Tomohon, Sulawesi Utara diduga diperkosa oleh dua orang pria secara bergilir setelah dicekoki minuman keras. Tidak hanya itu, dua pelaku juga menyekat korban selama kurang lebih satu minggu di salah satu rumah yang terletak di kawasan perkebunan Tara-Tara, kota Tomohon. Sebelumnya, korban meninggalkan rumah sejak 29 Agustus lalu dan baru ditemukan Sabtu siang kemarin 7 September 2019 di salah satu rumah warga di kelurahan Tara-Tara 3, kecamatan Tomohon Barat dengan keadaan lemas. Kedua pria beja tersebut diketahui berangga Bobby alias Andri Meksel Ngantung 17 tahun dan Randy 27 tahun, warga pelurahan Tara-Tara 3, kecamatan Tomohon Barat kota Tomohon, Sulawesi Utara. Asli yang lujen orang pria, kata Tomohon Barat dan tenir Ridley Takut dibekah traverse duduk-duduk yang mungkin ya sudah menitulah misalnya disini kan terus 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 habis dia kata yang disemin, ya, aku sih kata Horton, yang orang luarnya berangkat, yang kata-kata batarya, dan kata-kata bilang, oh dia, ini batarya gak ada nanti, yaaah. Lapa hari itu, oke. Kata-kata yang kedua yang cuma kata-kata latangan, mau antar pulang korban. Kata-kata bersantara, waktu itu dia kegirin, dia kegirin, dan bilang kata orang, yang di penyidik. Kalau dalam pengakuan orang tua, keluarga, berapa kali, ya? Iya, punya kata orang di penyidik, cuma satu kali, dan yang kau juga. Meru? Terus apa dari keluarga, bu? Apa yang lain? Sekarang, orang, orang cuma kata-kata, orang yang berwajib. Sekarang kemisi ada yang mana, orang yang berwajib? Dia di penyidik. Dia di penyidik. Dia di penyidik. Ini adalah orang yang berwajib. Dia di penyidik. Dan dia di penyidik. Hingga saat ini, korban masih mengalami trauma yang dalam dan belum mau ditemui awak media. Sementara itu, kasus ini masih dalam penyelidikan dan pendalaman pihak polisian Foresto Mohon. Selamat menikmati, keluarga korban bahwa salah satu anak mereka hilang, hilang, selamat menikmati. Hingga saat ini, harus mengetahui keluarga korban bahwa salah satu anak mereka hilang, hilang, selamat menikmati. Menyelidiki antara suaporan tersebut, kemudian mendatangi salah satu rumah. Dan di sana berkembang informasi bahwa kejadiannya di Kelurahan Tara-Tara, Kejamaatan Temun Barat. Nah, saat itulah dilakukan penangkapan kepada salah satu terduga yang bernama MS. Dan setelah dikembangkan, ditangkap lagi salah satu terduga yang bernama AN. Bersambung di jalan lainnya. Prono relaksnya setelah diperiksa, menurut ketarangan korban, bahwa sejak jam 18 hari Senin tahun 2016, bahwa dia dicemput oleh terduga MS, menuju ke salah satu perkebunan. Nah, di kondok perkebunan tersebut sudah menunggu lelaki air. Inisial air, saat itulah mereka mencegoksi minuman keras yang dibawa oleh kedua lelaki tersebut, setelah setelah mabuk, perempuan korban setelah mabuk, saat itulah mereka melakukan tindakan layaknya suami istri. Yang, notabene, si korban tidak tahu, tidak sadar lagi. Demikian. Untuk nanti pasal yang akan ditersanggakan, bagaimana Pak? Nah, itu nanti dikoronisasi lagi ke Pemeriksa, dan dikasih preskrim, dan sekarang ini buat terduga juga berjalan. Artinya kasus ini masih dalam pendalaman ya Pak? Ya, masih dalam pendalaman ke Pemeriksa. Dari Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, Kelvin Limpek, Jackson Lacanggu melaporkan untuk Today TV Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.